Halo guys ini saya mau sharing bagaimana caranya biar Hai baknya ini kita dapat menyaring menyaring lumpur-lumpur atau pasir-pasir yang ada dalam air biar bak kita ini lebih jernih ya jadi kita menggunakan ini filter air filter air ini dia dapat menyaring lumpur-lumpur dan kapas ke patik-patik jadi lebih halus dan kain ya jadi kita perlu juga ini ember yang udah dibolong-bolongin dan ini tempat filter ya ntar kita akan masukkan kita masukkan ini filternya ini ke dalam ember ya dan kita akan lihat hasilnya seperti apa ya hai hai oke Hai jadi sekarang ini cara pasangnya ini ada embernya yang sudah dibolong-bolongin jadi airnya keluar dari sini ya dalamnya saya kasih ini fissball biar ini filternya nggak sampai terlalu sampai di bawah ya jadi dia ada space untuk airnya airnya keluar dan ini saya kasih filter untuk menyaring pasir-pasir yang akan keluar ke bakmenampung Hai dan ini dia filternya Hai nih saya pakai kain kain kaos ya masukin aja ke sini Hai karena masalah di sini kita ini bak menampung kita banyak pasirnya ya gini aja nih hai 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 kemudian dikantung 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 disitu dan ini salurannya Hai dimasukin ke sini hai 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 tuh udah saya Oke saya akan coba gimana hasilnya ya ya Hai hasilnya Apakah ini bisa mencari dengan sempurna sehingga tidak ada lagi pasir-pasir yang ada dalam bak ini ya ini dia airnya kejalan ya air ini air pump ini air pump cuma dia banyak punya pasirnya ya jadi ini buka air sumur ini air pump menyebabkannya jadi kita akan menyaring dia biar 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 bisa bisa disaring di sini ya biar lumpur-lumpurnya semangat harinya kita akan lihat seberapa bersih penyaringannya ya walaupun kita udah pakai filter tapi pasir-pasirnya yang halus itu masih lewat ya ini saya pakai filter ya lima mikron nih pasirnya cepat kali ya kalau saya pakai itu paling 12 hari udah mampet tuh jadi sangat boros ya karena kotor jadi saya lagi coba untuk menggunakan teknik yang murah ya ini murah banget ya kita pakai kapas kapas ini 3000-an ya dan kain kainnya murah tuh 50.000 ke kilo Oke kita kainnya murah ya apakah baknya ini udah sudah ada pasir-pasir lagi ya kita pun jatuh di ini ini cara murah nih cara murah untuk menyaring Pasir-pasir ya Yang ada di air kita Ini air pump Cuma dia masih Pasirnya masih ada ya Mungkin ada kotoran ya Jadi pasirnya masih ikut